Selamat menikmati. Punya privilege, ayah seorang presiden membuat bisnisnya ikut menggurita. Ini dia sosok Bambang Trihatmojo yang pernah masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia, tokoh utama dalam video polemik kali ini. Runtunya Orde Baru di tahun 1998, membuat krisis moneter melanda negeri ini. Sampai berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan juga harus ikut gulung tikar. Begitu juga dengan perusahaan yang dibangun Bambang Trihatmojo. Bahkan pasca reformasi pun, dirinya masih harus dihadapkan dengan hutang mencapai 50 miliar rupiah untuk menutupi kerugian pasca krisis tersebut. Kini Bambang harus kembali berurusan dengan gugatan yang dilayangkan perusahaan Singapura, Mitora PTI Ltd. Tak hanya dirinya, kakaknya Siti Hardianti Rukmana Tombatutut juga ikut terseret dalam gugatan Mitora yang totalnya mencapai 584 miliar rupiah. Namun gugatan tersebut ditolak lantaran tidak adanya urayan jelas soal pelanggaran yang dilakukan Bambang dan rekan-rekannya. Lantas, seperti apa sebenarnya kehidupan Bambang Trihatmojo? Kita mulai dari kehidupan awal anak sang presiden. Pria kelahiran 23 Juli 1953 ini adalah putra ketiga dari pasangan Presiden Soeharto dan Siti Hartina. Lahir dan tumbuh dari sosok ayah yang begitu tegas karena latar belakangnya sebagai panglima TNI. Sebagai anak prajuri, tentu Bambang tidak lepas dari didikan sang ayah dan ibunya, Siti Hartina. Meski begitu, Bambang tumbuh menjadi sosok yang terlatih. Seperti anak-anak kebanyakan, Bambang menyelesaikan pendidikannya dari bangku sekolah dasar di SD hingga SMP Perguruan Cikini, Jakarta. Lalu masuk SMA Negeri 1, Jakarta. Dirinya lalu mengambil gelar sarjana di Technical Education for Polytechnic Institute of Virginia. Selain fokus di pendidikan, Bambang juga seorang atlet menembak. Bahkan dirinya sempat mengikuti ajang pekan olahraga nasional ataupun ke-16 pada tahun 1996 di Sulawesi Utara. Namanya Kian Melambung sebagai atlet dengan segudang prestasi. Selain dikenali cerdas melalui pendidikan dan olahraga, sosok Bambang di usia muda juga kerap jadi sorotan. Dirinya pun diberi julukan Pangeran Cendana. Sayangnya, julukan itu jadi kontroversial dibalik pernikahannya dengan anak konglomerat. Pria kelahiran Surakarta ini menikah dengan Halima Agustina Kamil pada tahun 1981. Namun kandas di tahun 2007. Dari pernikahan tersebut, mereka dikarunai tiga orang anak. Setelah berpisah dari Halima, dirinya menikah lagi dengan penyanyi Mayang Sari di tahun 2011 dan dikarunai satu orang anak. Seperti dibahas di awal, Bambang fokus mengembangkan bisnisnya yang menggurita. Sebagai anak Presiden Soeharto, dirinya termasuk sosok yang kontroversial dengan bisnis-bisnisnya yang dinilai bisa berkembang pesat lantaran posisi sang ayah sebagai Presiden. Tapi bukannya menggurir sal tersebut. Bambang fokus merintis anak-anak perusahaannya. Di tahun 1981 dirinya bersama rekannya mulai mendirikan perusahaan sendiri yang dinamai PT Bimantara Citra yang kini bernama PT Global Media Com. TBK. Bambang merekrut teman-teman kepercayaannya semasa sekolah di SD sampai SMP Cikini dulu. Begitu juga dengan iparnya Indra Rukmana. Berkat kerjasama yang mereka bangun, akhirnya berhasil membuahkan 65 perusahaan dan 30 perusahaan di antaranya atas nama Bimantara sebagai pemegang sahamnya. Dirinya juga membangun sebuah perusahaan induk yang diberi nama PT Bumi Kusuma Prima. Di samping itu Bimantara juga mengembangkan berbagai usaha lainnya di bidang jasa telekomunikasi, satelit hingga layanan telepon seluler. Dirinya juga mengembangkan perusahaan tekstil, otomotif, pabrik hingga makanan. Perusahaan lain yang menjadi sumber kekayaan utama Bambang adalah PT Tugu Reasuransi Indonesia. Di perusahaan ini Bambang jadi pemilik saham sekitar 42 persen. Yang terakhir PT Asri Land, melalui bisnis ini Bambang mengembangkan bisnis properti, perdagangan, konstruksi, perkebunan hingga pariwisata. Lalu tahun 1995 Bimantara Group melebarkan bisnisnya ke sektor perminyakan dan menandatangani kerjasama dengan Pertamina dan perusahaan lainnya. Selain mengembangkan bisnisnya Bambang juga melebarkan sayapnya di dunia politik, mengikuti jejak ayahnya dan kakaknya Mbak Tutut. Tapi keterlibatan Bambang di dunia politik terbilang tidak lama. Dirinya lebih memilih fokus berbisnis ketimbang ikut jadi orang nomor satu seperti Suharto. Saat masuk politik, Bambang sempat menjabat sebagai anggota MPRRI fraksi golongan karya atau Golkar dan menjabat selama periode 1992 hingga 1998. Dirinya juga sempat didapuk sebagai Bendahara Umum DPP Partai Golkar. Namun karirnya nggak selalu berjalan sebanding dengan harapannya. Bambang selalu terlibat dengan kasus gugat-menggugat seperti yang dibahas di awal tadi. Di tahun 2020 silam dirinya bahkan pernah menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN lantaran dicekal saat hendak ke luar negeri, mengurusi Piutang Negara, Pasca Pesta Olahraga Asia Tenggara, SEA Games 1997. Kasus ini bermula dari keterlibatan Bambang sebagai ketua konsorsium pelaksana SEA Games. Namun sebagai penyelenggara konsorsium, acara tidak berlangsung seperti yang diinginkan. Begitu juga dengan polemik anggaran yang sering bermasalah. Dari yang diperkirakan hanya 70 miliar naik jadi 105 miliar dan bahkan terakhir naik lagi menjadi 150 miliar. Alhasil, kasus ini terus bergulir hingga saat ini. Dan nama Bambang tidak bisa lepas dari jerat Piutang tersebut. Meski sempat mengalami kebangkutan di masa peralihan Orde Baru ke Reformasi, tapi untuk harta kekayaan tidak bisa diragukan. Bahkan kini kekayaan ayah empat orang anak tersebut ditaksir mencapai 28 triliun rupiah. Dengan kekayaan segitu pantas saja dirinya pernah dinobatkan, masuk daftar 150 orang terkaya di dunia versi majalah Globe Asia. Meski tidak ada rincian pasti soal harta apa saja yang dimiliki Bambang, tapi untuk setiap perusahaannya, Bambang hampir menjadi pemilik saham terbanyak. Seperti di salah satu perusahaan yang dinamai PT Bimantara Citra, melalui perusahaan ini Bambang memiliki 13 persen dari keseluruhan saham. Asetnya pun ditaksir mencapai 666,7 miliar rupiah. Selanjutnya di perusahaan kayunya yang berlokasi di balik papan dengan aset mencapai 957,7 miliar rupiah. Selain itu di perusahaan Tugur Reasuransi Indonesia, total aset yang dimilikinya melalui bisnis ini adalah 105,7 miliar rupiah. Itu belum termasuk di perusahaan lain yang juga diteken Bambang sebagai pemilik saham company, di mana dirinya hanya menjadi pemilik saham terkecil, tapi lumayan. Meski bergalibang harta sosok Bambang, Trihat Mojo dan istrinya Mayang Sari, masih terus jadi bulan-bulanan warganet. Pasalnya pasangan ini punya track pernikahan yang bisa dibilang penuh dengan drama. Bambang menikahi istri pertamanya dan kemudian bercerai di tahun 2007, setelah menikahi Mayang Sari secara siri, diam-diam setahun sebelumnya. Pernikahan Bambang dan Mayang Sari baru diresmikan di tahun 2011, setelah istri pertamanya memperjuangkan agar bisa bercerai dengannya. Kini Mayang Sari selalu banjir komentar, soal masa lalunya yang dianggap merebut Bambang dari istri pertamanya Halimah. Meski begitu, pernikahan Bambang dan Mayang Sari, terhitung awet, sudah berumah tangga sejak tahun 2007 silam, keduanya masih terlihat mesra. Mayang Sari kerap membagikan kehangatan keluarga kecilnya, melalui akun Instagram pribadinya at Mayang Sari Official, yang sudah diikuti 221 ribu pengikut. Di usianya yang sudah memasuki 70 tahun, Bambang terlihat masih sangat bugar, bahkan masih sering ikut pelesiran dengan istri dan anaknya. Tentu saja dengan kapal mewah.